selamat menikmati Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan sharing dengan teman-teman sekalian tentang bagaimana supaya kita bisa mengetahui jurnal-jurnal yang berikutasi atau publisher-publisher yang berikutasi yang tujuannya misalnya kita ingin melakukan proses publikasi jurnal atau mungkin kita ingin mengecek jurnal kita atau mungkin bagi Bapak Ibu dosen yang sedang mengurus kepakatan ini kategori jurnalnya itu masuk yang mana? Nah, untuk mengetahuinya bagaimana kita akan langsung saja Baik, teman-teman kita akan disini saya sajikan 3 website ya Jadi, apa yang akan kita cek jurnal yang akan kita cek ini saya berpedoman pada aturan POPAK ya dunia perdosenan ini ya Jadi, dalam dunia dosen itu ada aturan POPAK untuk kenaikan jabatan fungsional akademik Nah, pada saya disini mengacu pada POPAK yang 2019 teman-teman ya disini misalnya saya langsung mengutip pada poin penelitian Di poin penelitian itu kan ada poin jurnal internasional berputasi terindek pada database internasional berputasi dan berfaktor dampak Nah, berfaktor dampak ini adalah impact faktor Nah, ini memiliki nilai 40 Sedangkan untuk jurnal internasional terindek pada basis data internasional berputasi Di mana tidak ada dalam kurung berfaktor dampak memiliki nilai 30 Nah, sekarang kita akan coba cari mana yang memiliki faktor dampak, jurnal yang memiliki faktor dampak dan mana yang tidak memiliki Di mana keduanya sama-sama berputasi Baik, saya langsung akan contohkan dua jurnal ya, dua publisher ya Saya katakan jurnal saja Dua jurnal, yang pertama adalah jurnal international journal of advanced computer science and application atau IJAKSA Yang kedua adalah jurnal JATIT atau Journal of theoretical and applied information technology Nah, dua jurnal ini kita akan membandingkan mana yang mereka sama-sama berputasi atau tidak Dan apa perbedaannya begitu ya Baik, saya akan memulai dari jurnal JATIT dulu Nah, saya kopas dulu ya untuk namanya Nah, ini langsung teman-teman bisa mengecek berdasarkan nama jurnal Oke, pertama yang menurut pengalaman kami Kita biasanya mengeceknya di dalam website Skimago Nah, dalam website Skimago ini Kalau kita cari jurnal tersebut Misalnya saya langsung klik seperti ini gitu ya Dia akan, kalau kita search, dia akan ketemu ya Jurnal tersebut akan ketemu Kalau memang jurnal tersebut terindeks skopus Karena Skimago ini terhubung dengan skopus ya Nah, kalau ketemu Artinya jurnal tersebut fix terindeks skopus Namun, apakah jurnal tersebut ini memang masih terindeks Atau sudah diskontinue Nampaknya Skimago ini tidak terlalu update Jadi, untuk supaya bisa update Nanti kita akan bandingkan ya Nah, sekarang kita akan coba cek dulu hasilnya Ketika kita sudah menemukan di dalam Skimago Kita bisa klik di sini Hasilnya bagaimana Nah, ini ketemu jurnalnya Kemudian semua identitas yang terhubung dengan jurnal Identitas penting Mulai dari negaranya Kemudian publishernya Kemudian high indexnya gitu ya Nah, sampai dengan informasi yang terkait dengan kuartil Kuartil yang menjadi standar penilaian di dalam Skopus Nah, dari tahun ke tahun Kemudian di sini terlihat kuartil 4 gitu ya Terus di sini juga ada rumpunnya, skupnya Ada pada kuartil berapa Sudah ada informasi di situ Di sini sampai tahun 2022 Nah, kenapa sampai tahun 2022? Karena tahun inilah yang terakhir dapat disajikan di dalam database Skimago gitu ya Nah, kemudian Di sini juga memberikan informasi tentang grafik SJR Kemudian citation dan seterusnya Sampai pada informasi ini Nah, informasi ini menyatakan dia kuartil 4 Dan di sini adalah SJRnya 0,17 Nah, pada saat di sini ada informasi 0,17 Apakah yang valid itu ini? Nah, ternyata Informasi yang ada di dalam Skimago ini Masih belum terlalu update Nah, bagaimana melihat Yang paling update informasi SJR ini teman-teman Teman-teman bisa langsung mengecek di dalam website Skopus gitu ya Nah, Skopus kita bisa langsung masuk ke sini Skopus.com Kemudian Nah, dari Skopus.com itu Kalau kita perbesarkan Ini kan bentuknya seperti ini ya Ada auto-search Ada source Nah, kemudian Kalau kita ingin melihat Melihat untuk jurnalnya Kita langsung kita klik source Atau kalau saya perkecil Saya bisa langsung masuk ke sini ya Ada garis 3 di pojok kanan atas Kemudian masuk ke source Nah, setelah itu Di sini disajikan Di source itu disajikan Ada pilihan Ada title Kalau kita ingin search berdasarkan title Atau subject area Atau publisher Atau ISSN Nah, misalnya saya klik berdasarkan Saya ingin search berdasarkan title Maka Di sini langsung di Kopas saja tadi Nama jurnalnya ya Nah, kemudian langsung klik file Nah, nanti kita lihat hasilnya Kalau jurnal ini memang ada Memang masih terindeks Skopus Maka dia akan diberikan informasi Skopus akan memberikan informasi secara detail Yang up to date Nah, kita bisa klik di sini Di sini ketemu ya Journal of Theoretical and Applied Information Technology Kemudian search scorenya sekian Kita langsung klik saja teman-teman ya Nah, ketika kita klik Nanti hasilnya itu seperti ini Nah, jadi di sini ada detail ya Untuk scope coverage yearsnya Nah, jadi dia Mulai tahun 2005 Ada koma ini Berarti sempat discontinue Kemudian ada lagi Kemudian tahun 2008 Masuk lagi To present Nah, ini yang penting teman-teman ya To present artinya Sampai hari ini Itu masih terindeks skopus Nah, ini teman-teman Penting sekali untuk mengeceknya Jangan sampai Sebelum kita melakukan proses submit Kita belum mengecek ini Sehingga kita tidak tahu Ternyata ini sudah discontinue Atau mungkin Bahkan sudah tidak ada lagi Begitu ya Nah, kemudian publishernya Dan seterusnya kita cek Nah, setelah itu Di mana SJR-nya? Nah, SJR-nya itu ada di sini Nah, ini adalah SJR-nya Nah, kalau kita bandingkan ya SJR terupdate Versi skopus ya Yang menjadi sumbernya Kemudian kita bandingkan dengan SJR ini Apakah ini cocok? Nah, ternyata kurang cocok Karena ini masih yang lama gitu ya Jadi, untuk update yang lama Jadi, yang menjadi pedoman adalah Yang SJR versi skopus Karena untuk Skimago itu mengacu pada database skopus Oke Nah, ini adalah mengetahui Jurnal ini bereputasi Nah, kemudian kita juga Akhirnya tahu SJR-nya berapa Dan kuartinya berapa Nah, sekarang Kalau kita ingin mengetahui Apakah jurnal tersebut Berimpact factor Atau berfaktor dampak Seperti yang Yang dinyatakan di dalam Di dalam Aturan PU-PAK ini Karena ini Perbedaannya Dari poin Jadi, kalau yang berfaktor dampak Itu memiliki poin 40 Sementara kalau yang tidak berfaktor dampak Memiliki poin 30 Nah, sekarang Apa yang menjadi pedoman 40 dan 30 Kita bisa melihat di aturan Di sesuai dengan Butir 2.12 Dan 12.2 Dan 12.1 Kita cek di halaman berikutnya Nah, di halaman ini Menyajikan Aturan ya Di halaman 12 Di poin 12.1 Ini yang menyatakan Bahwa Berikutasi Tapi tanpa berfaktor dampak Itu Butirnya seperti ini Diterbitkan oleh Perguruan tinggi Atau penerbit Publisher Asosiasi Profesi Internasional Berikutasi Dan terindak oleh Internasional yang berikutasi Contoh Web of Science Dengan SGR Jurnal Yang sama Atau kurang dari 0.1 Atau memiliki JIF Atau jurnal Impact Faktor Kurang dari Kurang dari 0,05 Jadi Jika jurnal tersebut Memiliki faktor dampak Memiliki JIF Kemudian Nilainya itu Kurang dari 0,05 Atau Hanya memiliki SGR saja Misalnya gitu SGR saja Artinya Pantan Misalnya Tanpa berfaktor dampak Misalnya ya Nah ini adalah Nilainya kurang dari 0,1 Maka nilainya Berdasarkan KUM Di dalam aturan POPHK 2019 Adalah 30 Nah namun Pada poin 12.2 Yang tadi Memiliki nilain 40 Tadi Untuk Penerbitnya Sama ya Dari perbuan tinggi Atau penerbit Yang berputasi Yang kredibel Nah disini Perbedaannya adalah Ini Bahwa SGR jurnal Di atas 0,1 Atau Memiliki JIF WOS Paling sedikit 0,05 Nah ini perbedaannya Teman-teman ya Nah Sekarang kita lihat Apakah jurnal Tersebut Memiliki Indeks Impact Faktor Ataukah tidak Nah cara mengetahuinya Teman-teman bisa Membuka Website Clarified Clarified.com Jadi Kalau di Googling ya Saya coba Langsung Misalnya Googling ini ya Misalnya Lu tidak tahu Alamatnya Teman-teman Dari Google ini Bisa langsung Klik Clarified Clarified Analytic Web of Science Ini nanti ketemu seperti ini Langsung di klik saja Setelah itu Klik saja Ini ya Ada Clarified ini ya MGL Clarified.com Kemudian Klik Di dalam linknya Setelah itu Di sini Teman-teman Wajib Untuk login Jadi harus memiliki Akun dulu Nah Untuk memiliki akun Sangat mudah Jadi Teman-teman bisa langsung Mengeregisterkan Akun Apa Email-nya Untuk Meregister di dalam Web of Science ini Nah ini berhubung Saya sudah punya Jadi saya langsung Login ya Masuk ke sini Langsung login Setelah itu Di sini nanti Diminta kita Untuk mengisikan Username Dan password Yang saya isikan Langsung Kemudian Saya klik Sign in Nah Setelah itu Nah Ini kan ketemu ya Kita sudah masuk Sudah login Nah sekarang Kita ingin melihat Kita bandingkan Jurnal ini Jurnal Jatit ini Saya coba cari Saya coba cari Di dalam Web of Science Langsung saja Search jurnal Kita search jurnal Kemudian Kita langsung Masuk ke Sini Langsung masuk Ke sini ya Nah ini sudah ketemu Maksudnya Tadi saya sudah sempat Search Masih ada di log Kemudian Kita langsung Search ya Nah Kalau jurnal ini Ada Pastinya Ada di dalam Pencarian ini Nah ini kita cari Nah ternyata Di sini Dari sekian Banyak ini Tidak ada Tidak match Berarti Jurnal ini Jurnal Jatit ini Jurnal of Theoretical and Applied Information Technology ini Belum terindek Di dalam WOS Jadi Dia terindek Di skopus Namun Dia tidak terindek Di dalam WOS Maka dia tidak memiliki JIF Dari WOS Yang disarankan Di dalam POPAK Aturan POPAK Yang memiliki nilai 40 Tadi Nah tapi Kalau kita melihat ini Melihat Dari jurnal IJAKSA Kita coba Cek dulu ya Jurnal IJAKSA Di dalam Skimago dulu ya Kita cek Dalam Skimago Kemudian kita cari Kita enter ya Kita cek Jadi Stepnya Seperti itu teman-teman Bisa mengecek Di Skimago dulu Boleh atau bisa langsung ke skopusnya Juga bisa Ini saya hanya mempraktekan saja ya Jadi ini dicari Ketemu Dalam Skimago Kalau dalam Skimago ketemu Jangan yakin dulu Karena Apa Karena kita belum tahu Apakah sudah Ini update Terupdate Bahwa memang dia masih Masih Present Atau Sudah diskontinue Jadi kita cek Kalau disini kan masih belum update ya Kita cek Disini Informasi Tapi secara umum Informasinya ada semua Terus kuartilnya Kuartil 3 Kemudian disini juga SGRnya juga ada Gitu ya Q3 Setelah itu kita bisa cek Untuk memastikan Di dalam skopus Nah caranya seperti tadi Jadi kita masuk ke Source Gitu ya Setelah itu Kita langsung saja Untuk title-nya Kita popas Seperti ini Setelah itu Ketemulah Jurnalnya Gitu ya Jurnalnya ketemu Kemudian kita bisa Langsung Klik Nah kita klik Disini Nah Kita tunggu Dan ini adalah Hasilnya Hasilnya Bahwa jurnal tersebut Masih present Nah ini yang penting Kemudian Disini Juga Informasinya disajikan Informasi terbaru Dari SGRnya 0,28 Apakah sama Dengan yang di Skimago Ternyata Beda Gitu ya Berbedaan di 0,02 ya Jadi Yang paling baru Informasinya adalah Yang ini Nah kemudian Kita ingin melihat Apakah Jurnal Ijaksa ini Juga terindeks Di dalam BUS Dan memiliki JIF Jurnal Impact Factor Atau berfaktor dampak Kita bisa cek Disini ya Caranya seperti tadi Kita langsung Masukkan Judulnya Kemudian kita Search Dan kita Lihat Hasilnya Nah ini Hasilnya ketemu Ya Nah ketemu Langsung kan ini ya Teman-teman ya International Journal of Advanced Computer Science And Application Setelah itu Bagaimana melihat Melihat Profilnya Dan bagaimana Melihat Impact Factornya Maka Kita bisa langsung View Profile Page Nah kita lihat Kita view Dari sini Menginformasikan Semua hal-hal penting Terkait dengan Jurnal Ijaksa ini Mulai dari ISSN Publisher Kemudian Tentang About Jurnalnya Terus Negaranya Kemudian Sampai Pada SJR Sorry JIF Nah ini adalah Impact Factor Dari Jurnal Ijaksa Artinya Jurnal Ijaksa ini Terindep WUS Dan Berfaktor Dampak Nah selanjutnya Aturannya Apakah Memenuhi syarat Atau tidak Untuk nilainya Teman-teman bisa langsung Membandingkan dengan Aturan Dari PU PAK Yang berlaku Saat itu Baik teman-teman Itu yang bisa Saya sampaikan Berbagi tentang Bagaimana Melihat Jurnal yang Berbutasi Sehingga Harapannya Bisa Bisa Membantu Bagi Bapak Ibu Dosen Atau mungkin Teman-teman Pendeliti Yang Memang Ingin memastikan Tulisannya ini Berada pada Jurnal yang Tepat atau tidak Baik Sekian Informasi Dari Fitri Marsa Channel Jika Suka dengan Video ini Silahkan Like Subscribe Dan Komen Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih